Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel aira komputer Oke di video ini saya akan menjelaskan tentang tombol-tombol yang ada di keyboard dan salah satunya yang akan saya bahas di sini jadi tombol ini biasanya menyebabkan kita menjadi bingung dan menyebabkan laptopnya menjadi dianggapnya itu tidak normal ya jadi saya akan menjelaskan tombol yang ada di keyboard ini yang membuat kalian bingung menggunakan laptopnya ada yang saya jelaskan ya jadi pada saat kita menekan tombol semisal tombol K maka dia akan mencetnya 2 kita mencet tombol L dia mencetnya 3 c1 ya jadi satu seperti itu jadi buat kalian yang mengalami hal yang seperti itu silahkan simak terus videonya karena akan saya jelaskan sampai kalian paham oke teman-teman jadi seperti ini ya kita lihat tampilan di keyboard jadi setiap laptop tampilan dengan keyboardnya itu sendiri-sendiri ya contoh ini F1 ada simbol Z ya berarti simbol Z ini berarti sama dengan tidur ya atau sleep ya kemudian ini F2 ada simbol Wifi ya ini F5 simbol matahari kecil ini ini matahari besar ya jadi ini redup ini cerah dan F7 ada simbol silang ini untuk mematikan layar ini ada tombol F8 ya gambarnya kayak layar ya yang buat proyektor seperti itu kemudian ini F9 ada tombol touchpad simbol touchpad di silangnya ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan touchpadnya ya kemudian ini ada speaker silang ini speaker nggak silang ya ini buat mode kemudian ini untuk mengecilkan volume dan ini membesarkan volume jadi satu tombol itu akan berfungsi dua caranya dengan menekan tombol Fn di sini ya jadi kalau kita mau menonaktifkan touchpad ya ini kan touchpadnya masih fungsi-fungsi kursornya masih bisa dijalankan kan nih saya geser-geser nah jika kita mau menonaktifkan berarti kita pencet tombol Fn di sini sama F9 ya satu kali klik nanti touchpadnya tidak bisa fungsi lagi oke berarti driver hotkey nya belum terinstall di sini nah jika laptop kalian belum terinstall mungkin VGA belum komplit ya jadi dan keyboard hotkey nya juga belum terinstall maka tombol-tombol yang di atas sebelah sini ini enggak akan berfungsi enggak akan berfungsi dua ya maksudnya saya coba lihat drivernya di sini jadi kemarin di komentar ada yang tanya bagaimana cara menonaktifkan touchpad seperti itu dari caranya cuma kalau enggak ngefek setelah dipencet itu nggak ngefek berarti driver nya belum di update ya seperti nah nih ada satu driver ya yang tanda seru jadi ada satu driver yang belum terupdate otomatis tadi nggak mau terbaca ya pada saat kita menekan tombol yang menonaktifkan touchpad baik kita langsung ke poinnya saja ya yang dibahas di awal tadi saya mau menggunakan aplikasi tipe test portable jadi ketika kita menekan tombol C ini ya yang keluar itu malah satu nih satu n ya disini tombol satu angka yang muncul malah dua bukan hanya sendiri nah kadang teman-teman bingung kan kok keyboardnya rusak apa ya Kok malah keluarnya angka udah huruf kan seperti itu nah ini karena dia atau laptop ini sedang menonaktifkan yang namanya fitur 6-log ya fitur 6-log itu ada di sebelah sini teman-teman ya ini insert 6-log ya kan nah cara menonaktifkannya kita pencet tombol fn dan 6-log ya sebentar saya pakai tangan satu jadi saya kita posisikan dulu posisikan dulu kameranya seperti ini nah kita mencet tombol fn dan 6-log disini satu kali klik ini sudah-udah normal lagi oke jadi kita mencet tombol c disini c ya nih nah disini munculnya sudah oke sudah C ya ini K sudah K L jadi kalau kita mengaktifkan fitur 6-log otomatis yang terpencet atau yang ketekan itu tombol angka yang ada di sebelah hurufnya ini ya min 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya nih 7 8 9 sih memang sama ya sama dengan yang huruf utamanya atau tombol utamanya seperti itu oke jadi kejadian seperti ini sering banget terjadi di user saya di pelanggan saya karena tidak tahu cara menonaktifkan dan mengaktifkan fitur 6-log dan dia juga nggak paham yang namanya 6-log itu apa ya ya jadi saya jelaskan di video ini biar teman-teman kalian kalian semua itu paham dan tidak menganggap laptop kalian rusak ya itu nggak bukan masalah laptopnya rusak tetapi memang karena tidak tahu ya jadi harus dijelaskan disini oke terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati